Halo guys, balik lagi dengan saya Erdian di channel kita NR Project Review Kali ini kita akan mengunboxing sebuah gadget Ya, ini adalah sebuah powerbank ya guys Nah, powerbank ini tuh bukan powerbank biasa guys Powerbank ini tuh multifungsi ya Di dalamnya itu ada konsol game atau gameboy zaman dulu ya Buat kalian yang berminat, silahkan kalian cari di Bukalapak Kalau saya sih ini beli dari pengirimnya itu 33 game ya nama tokonya Ini dari Bukalapak Buat kalian yang penasaran dan ingin apa namanya Nostalgia dengan game-game jadul Powerbank ini mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian guys Bagaimana sih powerbanknya? Langsung saja kita unbox ya Tapi sebelum kita unbox, jangan lupa subscribe channel ini Channel NR Project Review Di like videonya dan tinggalkan komen kalian di bawah Jangan lupa kalau mungkin bermanfaat Jangan lupa share ke teman-teman kalian guys Tanpa menunggu lama, langsung saja kita unboxing Jadi harga dari powerbank ini tuh Rp. 210.000 guys Rp. 210.000 ya Saya dapat itu nyari yang paling murah Dapatnya di angka Rp. 210.000 Oke ini dia Duesnya Powerbank Turbo Charge Powerbank Turbo Charge Childhood Memory Childhood Memory Nostalgia P2P Ya mereknya P2P mungkin ya Nah ini di belakangnya ada produk specification ya Nah ini produk specification nya Ini ada modelnya XGO-DY01 Input voltage nya DC nya 5V 2A Udah fast charging berarti ya Udah fast charging Kemudian eksekutif standar ya 2017 dia Tahun produksinya Kapasitasnya 12.000 mAh Outputnya juga sama ya 5V 1.5A atau 2A Ini made in China Di dalamnya ada retro game Nah ini warnanya ya di bawah Di bawah ada keterangan warna Ini warnanya putih ya Warna putih ini guys Oke Disininya tidak ada apa-apa Polos Disini polos Disini polos Ini tadi belakangnya Ini depannya seperti ini Warnanya putih Kemudian sekarang Bagaimana sih powerbank ini Apakah mungkin Kapasitasnya itu asli Ataukah mungkin ini hanya gameboy aja Atau konsol game aja Untuk Untuk powerbank nya itu Apakah memang berfungsi Oke Untuk membuktikannya Kita harus terlebih dahulu Menganbox ya guys Oke guys langsung saja Kita unbox ya Karena ini ada plastiknya Karena plastiknya itu Membuat Apa namanya Pantulan cahaya Yang Sangat mengganggu Kita buka Kita lihat dalamnya seperti apa Gimana bukanya Sabar ya Ini tuh harganya 215 ribu Kalau gak salah ya 210 ribu Ya sekitar segitulah ya Ini saya udah nyari yang paling murah ya Karena Saya butuh powerbank Tapi Pengen nyari yang gak biasa gitu ya Powerbank Powerbank nya Apakah benar kapasitasnya 12.000 mAh Nah ini dia Unitnya Powerbank P2P Nostalgia game 12.000 mAh Kemudian ini ada Kabel Datanya Masih Micro USB Ya Nah Ini masih Micro USB Oke Nah Sekarang Ini unitnya Warna putih Sengaja ya Karena backgroundnya Kita warna hitam Ini adalah Powerbank ya guys Ini adalah Powerbank Nah disini ada layarnya Ada layarnya juga Disini Ada unitnya Kemudian Disini ada Apa nih User manual User manual Oke Oke Ada Ada LED Indikator baterai nya juga ya Ini ya Oke Oke Ini ada speaker nya juga Disini ada speaker nya Ada speaker nya Sebelah sini Kita kesampikan dulu ya Sekarang kita Sebelum mencoba Kapasitas nya Apakah real 12.000 mAh Terus Kecepatan charging nya Apakah benar 5V 2A Adaptive Pas charging Berarti Apakah benar Seperti itu Sebelumnya Kita Nyalakan terlebih dahulu Dan kita tes Untuk gameboy nya Ya guys Oke Sekarang kita tes dulu Gameboy nya Kita nyalakan Disini ada stop kontak nya On off ya Ada on off nya disini Nah 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 Ya disini ada on off nya ya Ya disini banyak sekali Game nya ya Ada Super Mario Super Mario Bros 3 Contra 24 in 1 Dan lain lain Dan lain lain ya Ada banyak nih guys Disini tulisannya Disini tulisannya 99 in 1 Jadi 99 game Dalam satu ini ya Saya gak akan coba semuanya Saya akan coba aja Yang paling atas Ya Ini Super Mario Bros Banyak banget nih guys Game nya guys Banyak sekali Ada 99 Ini lumayan ya Ini lumayan ya Kalau kita sambil ngecas gitu ya Kita bisa sambil main gameboy zaman dulu ya Nostalgia Tambah kesel gitu ya Kalau bahasa sunanya Ini ada banyak sekali guys Game nya Sekarang kita press apa Nah ini Nah Uh ini Ini mirip sekali ya Sama yang aslinya ya Ini mencet apa nih Start Oke Oke guys Sekarang kita coba ya Saya gak bisa nih guys Kita coba aja ya Oh ini loncat Mati guys Gak bisa nih Ini ada volume disini ya Volumenya Disini spekernya Disini apa sih Oh ini kalau mau kembali ke menu ya Milih game Ini Ini Masuk Kemudian ini select Duh ini gak fokus-fokus nih Aduh Nah Kemudian disini start ya Ada start 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 Oke Langsung hati Coba ya Masih ada dua kali kesempatan ya 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 Sopo kita Ayo cat Mati loh Ah Sip Mati loh Ah Oh ini harus Aduh Gimana sih ya Oh mungkin ini mencet B ya Lari ya 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 Jadi ini B lari ya Disini nih Kalau gak salah nih ada Yang murni Nah Nah kan Camur nyawa Aduh Mati guys Udahlah Mungkin segitu aja ya Untuk tes gamenya ya Alright guys Kita akan mengetes kapasitas dan kecepatan charger dari powerbank ini Nah Dengan cara nanti kita ini kalau udah penuh ya Empat ini indikator baterainya Empat Nanti ini kalau udah penuh Kita akan coba cas HP Samsung Galaxy S6 Edge ini 2600 kapasitasnya ya Berarti nanti kita pakai stopwatch Kita coba cas HP ini Dari 0 sampai 100% Butuh berapa menit Atau berapa jam Terus nanti ini indikatornya Kalau misalkan ini 12000 mAh Ini ada 4 ya Berarti 1 titik ini 3000 mAh Nah nanti kalau ngecas HP ini Yang mati cuma 1 titik garis Berarti kapasitasnya asli ya Oke sebelumnya saya akan jelaskan Ini ada port portnya Disini ada USB ya Terus disini ada micro USB buat charging Nah disini ada Tombol buat indikator Ini Kapasitasnya Ini Bucat ini Nah ini yang nyala Nah Itu ya Ini sedang charging ya Kemudian disini ada speakernya Ada speaker buat game nya ya Nah sayangnya ini Untuk Outputnya cuma 1 ya Cuma 1 port Belum 2 port Disini on off Kapasitasnya 12000 mAh Nah disini ya Ada keterangannya Model Input Serta outputnya Serta kapasitasnya Ini dibuat di Cina Tapi kalau menurut saya Ini Bobotnya agak berat Menurut saya Kapasitasnya ini Real ya Asli 12000 mAh Nanti kita tes I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for weeks I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Yeah guys Jadi itu tadi Jadi pengisian dayanya Dari tadi 1% Sampai 100% Adalah 2 jam 5 menit Menurut saya Ini Bukan Fast charging ya Tapi Pengisian normal Seperti yang lain Belum Adaptive fast charging Sekian dulu ya Ini pas di cek Untuk indikator Baterainya Tersisa 4 titik Berarti bener ya Kapasitasnya memang 12000 mAh Oke guys Demikian Review dan unboxing Dari Powerbank P2P Nostalgia Gamers Mudah-mudahan Video ini dapat Bermanfaat Jangan lupa Like Share Dan subscribe NL Project Review Sampai jumpa Di video-video Yang lebih Bermanfaat Lainnya Bye-bye